Hai, welcome to zona horror. Oke di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai video-video horror. Yang dimana? Di dalam video ini kita akan membahas mengenai suara misterius yang paling mengerikan. Dan gue jamin ini bakal misterius banget karena gue sendiri belum pernah mendengar suara misterius-misterius ini. Dan suara-suara misteriusnya ini ada yang berasal dari palung mariana dan ada juga yang berasal dari bawah laut. Dan ada juga nyanyian yang aneh dan juga sulit jelaskan. Maka dari itu, inilah 5 suara misterius yang pernah direkam oleh kamera. Oke kalau sudah, selamat datang ke zona horror. 5. Suara teriakan Siapa yang sering lewat di kuburan? Mau itu jalan pulang ataupun iseng-iseng memang lewat dari kuburan? Nah di saat itu, kita cuma memikirkan ada sosok penampakan di kuburan. Apalagi pada malam hari gitu. Tapi apa jadinya jika kita sedang melewati kuburan kemudian mendengar suara teriakan? Semacam orang disiksa. Nah di video kali ini, ada 2 orang polisi yang mempatroli kuburan pada malam hari. Namun pas polisi sampai ke halaman kuburan, polisi-polisi ini mendengar suara teriakan. Nah, menurut kalian apakah itu suara cewek yang disiksa? Atau ada orang yang nakutin-nakutin? Komen di bawah. 4. Palung Mariana Siapa disini yang tahu Palung Mariana? Pasti semua dari kalian udah pada tahu. Dan buat kalian yang belum tahu apa itu Palung Mariana, Palung Mariana adalah palung yang paling dalam yang diketahui terletak di dasar laut sebelah timur. Nah, jadi di video ini ada sebuah cerita yang membahas mengenai suara aneh di Palung Mariana. Jadi, ada para ilmuwan yang membuat rekaman audio menggunakan pesawat layang otonom di Palung Mariana. Dan ada satu panggilan suara rumit yang menarik perhatian para ilmuwan ini. Dan suara itu semacam apa ya? Gue juga bingung. Yaudah, daripada penasaran dengarkan rekaman ini. Dan pas gue telusuri lebih lanjut, suara itu merupakan suara panggilan Paus yang tercatat di Monumen Nasional Laut Mariana. 3. Upswip Siapa yang pernah mendengar suara pelacak bunyi di bawah air secara tersendiri? Pasti jarang ya. Dan juga, apakah kalian pernah mendengar Upswip? Upswip adalah suatu suara yang belum dikenal secara pasti yang terlacak dalam jajaran pengeras suara. Dan suara ini bisa didengar di laut. Jadi, pada tahun 1991, para ilmuwan berhipotesis bahwa itu mungkin suara air laut yang menghantam gunungan besar lava. Dan mereka menggunakan ses motor untuk melacak dari mana suara itu berasal. Dan menurut informasi yang gue dapat, suara itu berasal dari Pasifik Selatan yang terpencil. Nah, di saat itu juga, ada yang mengatakan bahwa itu adalah suara ikan hiu. 2. Paus Bungkuk Paus Bungkuk adalah paus balin salah satu spesies rokrokwal terbesar. Paus ini dikenal dengan suara nyanyian di dalam laut. Nah, pada suatu hari, ada seorang penyelam yang berhasil menangkap Paus Bungkuk bernyanyi. Pertama, nyanyian. Siapa yang suka dengar nyanyian? Pasti kebanyakan orang suka. Tapi, beda dengan nyanyian ini. Gue juga bingung membahasnya. Gue cuma tahu ini nyanyian dibuat oleh anak kecil dan direkam oleh seseorang. Tapi, gue tidak menemukan informasi lebih lanjut mengenai lagu ini. Dan buat kalian yang tahu mengenai lagu ini, komen aja di bawah. Mungkin untuk saja buat video hari ini. Dan buat kalian yang suka dengan video dari Zon Horror, kalian boleh like. Dan masih banyak video-video horror lainnya di channel Zon Horror. Maka dari itu jangan lupa di subscribe. Dan notifikasinya jangan lupa di hidupkan. Oke, kalau sudah sampai jumpa di lain video. Terima kasih telah menonton!